KONFLIK DIMUR TENGAH Tindakan-tindakan yang dilakukan Israel, baik di dalam maupun di luar negerinya, telah memicu berbagai reaksi dari komunitas internasional. Banyak pihak yang berpendapat bahwa tindakan-tindakan tersebut harus mendapat perhatian serius dan tindakan yang tegas. Sejarah telah menunjukkan bahwa setiap tindakan pasti akan berbuah hasil. Baik itu hasil yang baik maupun buruk. Keadilan mungkin tertunda, namun tidak pernah hilang. Kebenaran akan selalu terungkap, dan pelaku kejahatan pasti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Iran menyatakan bahwa tindakan negara itu terhadap kejahatan di Israel akan diambil pada waktu yang tepat, jekata Wakil Presiden Urusan Strategis, Muhammad Javad Zarif, pada Minggu 29 September 2024. Tanggapan Iran terhadap kejahatan rezim Israel akan datang pada waktu yang tepat dan sesuai pilihan Iran, serta akan ditentukan di tingkat tertinggi, jekata Zarif. Pernyataan itu ia sampaikan selama acara peringatan untuk Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah, yang meninggal dalam serangan udara Israel di ibu kota Lebanon, Jumat 27 Agustus 2024. Secara terpisah, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bager Galibaf menyampaikan dukungan bagi Lebanon melalui pembicaraan telepon dengan Ketua Parlemen Lebanon Nabi Beri. Menurut kantor berita Tasnim, Galibaf juga menyampaikan bela Sungkawa kepada Beri atas kematian Nasrallah. Kita menyaksikan peningkatan masalah yang dihadapi rakyat Lebanon dan pengungsi perang saat ini. Kami selalu berdiri bersama Lebanon, jekata Galibaf menegaskan. Beri, sementara itu, menegaskan bahwa perjuangan melawan Israel akan terus berlanjut. Ia menyatakan bahwa Israel berusaha menggusur penduduk Lebanon Selatan. Tentara Israel terus menggempur Lebanon dengan dali untuk menyerang target Hizbullah sejak 23 September hingga menewaskan sedikitnya 816 orang dan melukai lebih dari 2.500 orang, menurut Kementerian Kesehatan Lebanon. Hizbullah dan Israel terlibat dalam perang lintas perbatasan sejak Israel memulai gempuran di Gaza yang telah menewaskan hampir 41.600 orang sebagian besar wanita dan anak-anak setelah serbuan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Masyarakat internasional telah memperingatkan bahwa serangan Israel di Lebanon dapat memperluas konflik Gaza yang sedang berlangsung menjadi perang regional. Terima kasih telah menyaksikan Waspada TV. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!